Halo Sobatime, kembali lagi bersama Bang Jek yang paling tampan di RT1. Oke, kita lanjutkan lagi Om Marial, gue Asura. Langsung aja kita gaskun. Mereview sedikit daripada sebelumnya, di dalam kota milenium Feng pun berhasil menemukan sumber energi yang sangat bagus. Tapi sayangnya karena Feng tidak memiliki garis keturunan kaisar, Feng tidak dapat menyerapnya dan daripada tidak dimanfaatkan oleh Feng. Pada akhirnya Feng pun memutuskan untuk memberikan sumber energi itu kepada Usyang yang memiliki garis keturunan kaisar. Setelah petualangan di kota milenium, Feng pun harus menyelamatkan Sumai yang hampir saja di Ewew oleh salah seorang NPC di Akademi Laut. Tapi beruntung Feng pun dapat datang tepat waktu untuk menyelamatkan Mai yang hampir saja di Ewew. Waduh kacau, ini kalau NPCnya bolong, waduh kacau. Dan setelah kejadian itu, Feng pun melanjutkan perjalanannya menuju Deprain Riven, yang merupakan tempat milik sekte Night Demon. Dan setibanya Feng di tempat yang ia tuju, ia melihat ada suatu susunan formasi yang melindungi tempat ini. Dan ia pun juga melihat ada suatu keributan di antara pala kultivator di tempat itu. Dari keributan yang ada di tempat itu, Feng pun juga mendengar suara yang tidak asing menurutnya. Dan ketika ia memperhatikan lebih detail lagi, ternyata sumber suara itu berasal dari seorang gadis Chun Wu yang sedang bersih tegang dengan salah seorang kampret yang berasal dari sekte Archipelaku. Feng yang tidak tahu kenapa mereka ribut di tempat ini, karena memang yang terlihat di tempat ini adalah si gadis Chun Wu sepertinya telah dikepung. Dan akan dikeroyok oleh para kampret-kampret dari Archipelaku. Dan di tempat ini juga, Chun Wu pun sempat diserang oleh bocah kampret Zan. Ya, walaupun dapat dihindari serangannya itu, tapi di sini Chun Wu juga harus tertangkap. Dan melihat sepertinya gadis Chun Wu membutuhkan bantuan, di sini Feng pun dengan sangat cepat tiba-tiba saja sudah berada di belakang si bocah kampret dan bersiap untuk menghajarnya. Dan merasakan ada bahaya, bocah itu pun langsung melompat menghindar. Dan ternyata ia baru menyadari kalau orang yang telah mencoba untuk menyerang dirinya adalah Wu Qing. Melihat Wu Qing berani muncul di depan wajahnya, membuat bocah Archipelaku ini pun mencoba untuk menyerang Feng dengan membangun suatu susunan formasi. Melihat si kampret itu mencoba untuk menyerang, di sini Feng pun melakukan hal yang sama. Cering, bam! Feng pun langsung membangun suatu susunan formasi pelindung untuk menghalau serangan yang dilepaskan oleh si kampret itu. Melihat Feng melepaskan teknik formasi juga, membuat si bocah itu sempat melompat menghindar untuk mengambil suatu jarak dan membangun suatu susunan formasi lainnya. Dan untuk menghajar Feng, Doi pun langsung memanggil senjata elit yang ia miliki. Hei, melihat sepertinya bocah itu mulai serius, Feng pun tidak mengeluarkan senjata elitnya. Tapi ia memanggil Egi untuk segera keluar. Hanya dengan aura khas milik World Spirit Asura, di sini Egi dapat dengan sangat mudah menangkap si bocah kampret itu dengan sangat-sangat mudah. Dan ditangkap oleh Egi, membuat si bocah itu pun tidak terima. Ia pun melepaskan teknik seni bela diri tingkat 9, yaitu teknik tabu untuk melepaskan teknik yang mengikat dirinya. Dan itu pun memang berhasil untuk melepaskannya. Tapi sayangnya, teknik bela diri tabu itu pun tidak berguna di hadapan aura Egi yang begitu kuat dan juga kelam. Bahkan dengan auranya saja, Egi dapat menahan kultifasi lawannya. Ya, bukan cuma menahan, Egi juga menyerap menurunkan kultifasi dari ranah Martial Lord 35, terus turun hingga ke ranah Proven. Egi yang masih berbaik hati dan tidak mengeksekusi si kampret ini, tapi tidak dengan para kruco-kruco. Ia melahapnya tanpa ampun, dan menyerahkan seluruh harta rampasan kepada Feng atas permintaan Feng juga. Setelah pertarungan yang tidak menarik itu, disini Feng pun mengajak gadis Chun Wu untuk ikut pergi bersama dirinya ke suatu tempat. Disini Chun Wu pun juga khawatir jika-jika orang dari sekte Archipelago akan mengincar Huking, dan ia meminta agar Feng cepat-cepat segera pergi. Tapi disini Feng pun santui-santui saja, Feng pun juga melepaskan topeng yang ia kenakan di hadapan Chun Wu, dan mengatakan kalau mereka tidak akan menemukan mereka, menemukan dirinya gitu lah. Karena saat ini yang ada bersama Chun Wu adalah Chu Feng, bukan Huking. Disini sebenarnya Chun Wu pun juga tahu kalau Feng telah menggunakan suatu topeng, tapi ia tidak menduga kalau ternyata Feng lebih muda dari apa yang ia bayangkan. Feng pun juga bertanya apa yang dilakukan oleh gadis Chun Wu di tempat ini, karena tempat ini sangatlah jauh dari Misty Peak. Ya, Chun Wu pun mengatakan kalau ia datang ke tempat ini, karena ia mendengar dari masternya kalau Chu Feng akan datang ke tempat ini. Chun Wu juga mengatakan kalau dirinya mendengar dari masternya kalau ada harta karun di tempat ini. Bahkan ia juga mendengar dari masternya kalau sekte archipelago sampai harus mengirim beberapa immortal atau general yang berada di renang martial king khusus untuk menelusuri harta karun ini. Tapi Feng pun juga tahu kalau sepertinya untuk membuka dan juga mencuri harta karun milik sekte deck demon itu tidak akan mudah untuk sekte archipelago. Karena tempat itu hanya akan dibuka oleh tiga murid pelindung. Tapi disini Feng pun tahu kalau mereka sepertinya telah diketahui oleh orang-orang dari archipelago. Feng yang mau kabur ternyata dah terlambat. Karena saat ini di hadapan Feng telah muncul tiga orang tuan muda dan juga nona muda dari sekte immortal archipelago. Yaitu Yanfei dan juga Murong serta adiknya Murong. Disini Feng pun juga tahu kalau situasinya akan sangat berbahaya. Disini Feng pun meminta Chun Wu untuk segera pergi dari tempat ini. Melihat Feng yang tidak takut dengan dirinya. Disini tuan muda Murong pun bertanya, apakah kau tahu siapa aku? Waduh, ya aku tahu siapa kau. Kau adalah mesin seks dari wilayah timur. Ya kan nona Yanfei? Waduh, ujar Feng kepada Yanfei. Dan mendengar itu Yanfei pun geram dan ia tidak terima dan langsung melepaskan serangan ke arah Feng. Terjadilah suatu pertarungan diantara Yanfei dan juga Chu Feng Melihat tunangannya bertarung dengan Feng seorang diri Disini Murong meminta kepada adiknya untuk membantu tunangannya dalam menghabisi bocah itu Tapi ketika bocah perempuan itu ingin bertarung Dan ternyata Feng pun langsung memanggil suatu bala bantuan Yaitu memanggil Egi dari dalam portal dimensi Tapi ternyata dengan satu kali serangan yang dilepaskan oleh Murong Disini aura Egi langsung hilang Dan itu pun sempat membuat Egi sangat tidak nyaman di hatinya dan mengatakan Chu Feng, sepertinya bocah ini sedikit menyulitkanku Sepertinya ia juga bukanlah lawan yang dapat kita lawan Feng pun sebenarnya sependapat Apalagi posisi pertarungan mereka ini tidak seimbang Dimana ia harus berhadapan melawan tiga orang master Tapi ya mau bagaimanapun Ia juga tidak dapat meninggalkan Egi di tempat ini di dalam pertarungan kali ini juga Hei, melihat Feng sepertinya memiliki World Spiritist yang melayaninya Yang merupakan World Spiritist dengan penampilan bokong dan juga bodi yang aduhai Membuat Murong ingin memilikinya dan mengatakan Sayang sekali kau memiliki master yang tidak layak Hei, dengan tatapan jijik Egi mengatakan Dalam memilih master adalah urusanku sendiri Dan untuk kau, jangankan untuk menjadi masterku Untuk mengangkat sepatuku saja kau tidak layak Dasar jinganmu Eh, diremehkan oleh Egi membuatnya pun tertawa Lantas si kampan Murong pun langsung melepaskan tekniknya Yang memanggil World Spirit yang melayaninya muncul di belakangnya dalam jumlah yang sangat banyak Tapi dengan sekali tebas aura dari Egi Langsung hancur semuanya Melihat kemampuan Egi Si alik Murong pun tahu kalau Feng ini dan juga Egi jika dibiarkan terus Akan sangat berbahaya di kemudian hari Lantas ia meminta kepada kakaknya untuk segera melenyapkan mereka berdua Disini Egi pun memprovokasi kalau Murong ini hanyalah sampah Yang dapat memerintah World Spirit sekelas sampah Yang membuat Murong pun murka dan kembali memanggil World Spiritnya yang untuk menghajar Egi Dan disini Egi pun juga tahu dan ingin mencoba sesuatu yang berbeda Lantas ia pun melepaskan teknik telarangnya Untuk meledakan dirinya agar Feng dapat segera kabur Dan ketika Egi melepaskan tekniknya Dan Feng pun langsung shock Karena setelah meledakan dirinya Kini tubuh Egi pun mulai melebur hingga menghilang tanpa jejak Yang membuat jantung Feng pun sempat terhenti sejenak Bahkan ketika Feng ditebas pedang oleh Yan Fei Feng pun masih tertia membeku Bahkan ketika Yan Fei mencoba untuk membelah Feng menjadi dua dengan menggunakan pedangnya Feng pun masih tetap saja diam Tapi disini Murong pun kembali mengambil alih permainan Disini Murong pun menghentikan serangan Yan Fei dan mendekati Chu Feng Dan membisikkan Kalau awalnya Murong ini berniat untuk menjadikan Egi budak seksnya Yang membuat Feng pun yang mendengar hal itu murka Dan langsung menggigit leher Murong dengan penuh amarah Gigit leher Aing sama laki-laki membuat Murong pun geram Dan langsung melayangkan tinjunya ke arah Feng Dan membuat Feng pun langsung terhempas Dan ketika Murong akan melenyapkan Feng tiba-tiba saja muncullah suatu susunan formasi tepat di kaki Murong Murong pun langsung terhempas Dan tiba-tiba Feng pun langsung masuk ke alam bawah sadarnya Sedangkan di luar sana ternyata muncullah seorang pria yang bernama Xuan Xiao Xiao Waduh Namanya ribet amat Yang merupakan salah satu murid sekte Night Demon Disini bocah itu pun yang baru saja tiba Ia juga memberikan suatu benda yang ia masukkan ke dalam tubuh Feng Yang membuat tangan Feng yang sempat putus kini kembali muncul Selain tangan Feng yang kembali muncul Kesadaran Feng pun juga kembali Feng pun yang kembali sadar Ia bertanya siapakah orang yang ada di depannya ini dan kenapa ia membantunya Tapi karena bocah itu yang baru saja datang sibuk bertarung dengan Murong Disini Feng pun tahu kalau ia belum cukup kuat untuk menghadapi Murong Lantas Feng pun memutuskan untuk segera kabur terlebih dahulu dan bersumpah Suatu saat aku akan membalaskan dendam ini Feng yang terbang beberapa ratus mil Ia pun sempat terseduh-seduh dan mengira kalau Egi telah tewas Tapi ternyata ada seseorang yang berbicara di kepalanya Dan mengatakan Hei bocah kenapa kau menangis Aku belum mati weh Hei apa? Apakah kau itu Egi? Ya siapa lagi? Dan di dalam pikiran ternyata di dalam dunia spiritual Feng Feng pun dapat melihat kembali Egi Dan ia langsung memeluknya Melihat Feng begitu lemah Membuat Egi pun geram dan bertanya Hei kenapa ketika Zilin dan juga Sumai dalam bahaya Kau dapat mengaktifkan Divine Lightning Terus kenapa saat aku dalam bahaya Kenapa kau tidak mengaktifkan Divine Lightning-mu? Apakah aku tidak berharga untukmu? Apakah kau tidak peduli denganku? Ujar Egi Tidak Egi Tidak 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 Kau tidak tahu rasa sakit hatiku Aku mengira kau telah mati Dan rasa sakitku telah menutupi amarahku Ya 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 Jangan banyak bicara lagi Cuk Feng Terima kasih karena kau telah peduli denganku Tapi melihat Divine Lightning-mu tidak muncul Egi mengira Dan merasakan sepertinya Divine Lightning memiliki suatu kesadarannya sendiri Dan tidak mudah bagi Feng untuk mengaktifkannya seenak tidak Dan Egi pun juga menduga sepertinya Feng masih belum layak Untuk dapat menguasai Divine Lightning Lantas ya sudahlah mau bagaimanapun semua telah terjadi Apa yang terjadi telah terjadi Egi kini meminta Feng untuk fokus melakukan kultifasi saja terlebih dahulu Untuk menyembuhkan diri Dan setelah beberapa saat melakukan kultifasi Di sini Feng pun kembali merasakan aura yang berasal dari orang arang Archipelago yang telah mengejar dirinya Sembari pergi menjauh Feng pun penasaran bagaimana bisa mereka melacak Feng Dan di sini Egi pun menyarankan agar Feng memeriksa tubuhnya menggunakan Divine Lightning Dan mungkin saja orang-orang Archipelago telah memaksa Telah memasang Waduh Telah memasang tanda di dalam tubuhnya Feng Dan dengan menggunakan Divine Lightning Feng pun dapat melihat tanda yang ternyata Tanda itu ada di kakinya Feng Dan Feng yang terus terbang menghindari serangan dari orang-orang Archipelago Ia melihat ada suatu susunan formasi di tempat ini Dan di sini Feng pun memutuskan untuk mendekati susunan formasi itu Dan mengucapkan salam Serta meminta bantuan dari mereka Feng pun juga tahu kalau itu adalah susunan formasi milik Sekte Negri Men Dan mengatakan kalau Shuang, Shuang, Shang sedang bertarung dengan Murong dari Archipelago Dan ternyata tujuan utama Feng melakukan hal ini hanya untuk menggiring orang-orang dari Archipelago Untuk bertarung dengan orang-orang Night Demon Dan hal itu pun benar terjadi sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Feng Yang membuat kini orang-orang dari Archipelago yang mengejar Feng langsung dihajar habis-habisan oleh orang-orang dari Night Demon Di sini salah seorang master pun yang tahu kalau Feng diincar oleh Sekte Archipelago Ia pun juga melepaskan tanda yang ada di dalam tubuh Feng Dan meminta Feng untuk ikut bersama mereka Karena memang tempat ini telah diketahui oleh orang-orang Archipelago Setelah beberapa ribu mil perjalanan dan sekiranya aman Orang-orang dari Night Demon pun mulai bertanya siapakah bocah ini Dan kenapa serta bagaimana caranya bocah itu dapat menemukan susunan formasi Conskill Mendapatkan pertanyaan itu Di sini Feng pun memperkenalkan hitnya sebagai Wuking Ya, mendengar nama itu Pak Tua ini pun tahu Pak Tua ini pun juga dengar Kalau rumor tentang bocah ajab yang bernama Wuking Yang telah menggila di Misty Peak Yang telah menperoleh lebih dari 6.000 Marshall Marking Dan hal itu pun dibenarkan oleh Feng Hei, Pak Tua ini pun paham kenapa bocah ini dapat menemukan susunan formasi milik sektenya Tapi ia juga memiliki suatu pertanyaan Kenapa Joe Feng atau Wuking ini bisa dikejar-kejar oleh orang Archipelago Dan Feng pun mengatakan kalau dirinya telah berbuat ulah setelah ia melempuhkan salah satu tuan muda Yaitu Zen Feng dari Archipelago Hmm, Pak Tua ini pun sebenarnya tidak percaya begitu saja Lantas ia pun mengirim beberapa mata-mata untuk mencari informasi itu benar apa tidak Dan ketika informasi itu dikonfirmasi sebagai berita benar Feng pun mendapatkan sambutan yang cukup baik dari Dora Dari orang-orang Night Demon Waduh Tapi karena Master ini sangat sibuk Feng pun dapat tinggal bersama mereka Sedangkan kelompok dari sekte Night Demon ini ternyata Di tempat ini mereka pun mencoba untuk membuka suatu susunan formasi Dan menjadi suatu harta karun milik sekte mereka Dan di tempat ini juga Feng pun bertemu dengan murid elite dari sekte Night Demon Dan ketiga murid elite ini yang dirumorkan tidak memiliki hubungan baik Tapi mereka bertiga menyatukan kekuatan untuk membuka susunan formasi yang ada di tempat ini untuk sekte mereka Tapi sayangnya susunan formasi yang mereka buka itu ternyata tidak sempurna Dan disini Feng pun mencoba untuk membantu mereka memecahkan masalah itu Feng disini pun dengan sangat berhati-hati mencoba untuk membantu dan menawarkan bantuannya Ya, walaupun awalnya mendapatkan suatu penantangan dari salah seorang kroco Namun pada akhirnya mereka pun tidak memiliki suatu pilihan lain Yang memaksa mereka mencoba untuk membuka susunan formasi itu dengan bantuan, saran, dan ti Dan juga arahan dari Feng Dan itu pun ternyata sungguh bekerja Dan ternyata dibalik susunan formasi yang terkunci itu Ada sebuah kota misterius di dalam sana Dan tentu saja Oh Feng pun mendapatkan suatu sambutan dan ucapan terima kasih Karena telah membantu sekte Night Demon Tapi ternyata di atas sekte Night Demon Mereka telah ditunggu oleh orang-orang dari archipelago Yaitu Murong dengan juga armada perangnya Walaupun mendapatkan suatu penantangan dari tindakan agresi yang dilakukan oleh Murong di wilayah sekte Night Demon Murong pun tidak peduli yang membuat Murong harus terlibat suatu pertarungan dengan murid elit dari Night Demon Tapi karena memang Murong terlalu OP Doi pun dapat dengan sangat mudah menumbangkan salah seorang murid elit dengan sangat mudahnya Dan efek dari pertarungan Murong dan juga murid elit dari Night Demon memaksa perang besar pun terjadi Terjadi di antara kedua sekte besar itu yang ada di wilayah timur Awalnya para master pun tidak ingin terlibat dalam pertarungan generasi muda Tapi ketika Feng mengatakan kalau Murong juga membawa para Immortal atau General Archipelago Membuat para master ini pun cukup terkejut Tapi mereka pun juga tidak dapat yakin dan tidak percaya begitu saja tentang informasi yang diberikan oleh Feng Tapi setelah mengetahui kalau informasi itu berasal dari Nona Chun Wu yang berasal dari Misty Peak Mereka pun paham sepertinya situasi akan lebih buruk lagi Dan benar saja kini muncullah para Immortal dari sekte Archipelago di hadapan mereka Melihat para Immortal datang yang berada di rana Marshall King mencoba untuk menyerang Di sini orang-orang dari Night Demon hanya dapat membangun suatu susunan formasi pelindung saja Tapi karena memang para Immortal sangatlah kuat Mereka pun melepaskan teknik besarnya Meledakan susunan formasi yang dibangun oleh sekte Night Demon dan ini akan berbahaya Tapi kemudian muncullah seorang kakek tua yang sepertinya dapat memberikan suatu perbedaan untuk sekte Night Demon Dan orang tua berbaju hijau itu dikenal sebagai Earth King Yang merupakan salah satu general perang milik Night Demon Melihat para penyerang hanya berada di rana Marshall King mencoba untuk menyerang dirinya Tentu saja membuat Earth King ini merasa kesal dan berunjar Hei berani-beraninya kalian menyerang Night Demon hanya dengan kultivasi Marshall King Tapi mendapatkan peringkatan dari Earth King tidak membuat para Immortal ini takut Mereka pun tahu kalau Earth King telah terlalu tua untuk bertarung Jadi mereka pun tidak takut melawan orang tua sepuh itu Sedangkan untuk Chu Feng sendiri Doi pun bersama para Master lainnya pun memilih untuk masuk ke dalam kediaman Dan di dalam sana mereka pun dihadapi oleh suatu pintu yang tersegel Dan di dalam sana ternyata hanya terdapat suatu penyimpanan senjata yang disebut sebagai senjata Royal Armand Yang merupakan senjata yang dibuat oleh seorang World Spiritist Gok Dan senjata yang ditinggalkan di tempat itu adalah pedang yang dipenuhi oleh energi yang sangat kuat dan juga meluap-luap Sumber energi yang dapat memberikan suatu efek pertarungan untuk sekte Night Demon itu sendiri Dan pertarungan Feng dan juga Murong dan Sete Archipilago akan dibahas di part selanjutnya Dan sampai jumpa di video selanjutnya Bye Ciao